Pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-800 dengan nomor penerbangan SJ186 mengalami pecah ban usai mendarat di Bandara Supadio Pontianak pada selasa siang. Pesawat yang membawa 117 penumpang dari Jakarta ini mengalami pecah dua ban belakang sebelah kanan. Akibat kejadian ini, penumpang terpaksa dievakuasi menggunakan bus milik lanut Supadio Pontianak. Selain itu, dikarenakan posisi pesawat berada di ujung landasan pacu, sejumlah penerbangan baik kedatangan maupun keberangkatan sempat terganggu. Iya, Fik, ini bahkan ada beberapa pesawat yang harus putar balik arah karena tidak bisa mendarat. Beruntung tidak ada kerusakan berarti dan tidak ada korban jiwa. Belum diketahui penyebab pecahnya ban, namun hari ini penerbangan sudah kembali normal.